Assalamualaikum sahabatku semua, semoga siap selalu ya. Suatu hari, Vincenzo mendatangi kediaman Emilio di kebun anggur. Padahal hari itu adalah hari upacara pemakaman bosnya yaitu Fabio. Emilio mengambil kebun anggur dengan cara membunuh Carlo, sahabat bos Vincenzo. Vincenzo meminta agar Emilio menyerahkan semua yang diambilnya dari Carlo. Namun Emilio menghina dan menyuruh Vincenzo untuk pergi kembali ke asalnya. Sebelum pergi, Vincenzo mengumpat Emilio dengan bahasa Korea. Kemudian Emilio baru menyadari kalau pesawat penyiram pestisida sedang menyiram bensin. Dengan wajah tak bersalah, Vincenzo menyalakan mancis dan membakar semua kebun anggur itu. Meskipun seorang pengacara, Vincenzo terkenal kejam dan tanpa ampun menghadapi lawannya. Kemudian Vincenzo pergi ke upacara pemakaman sang bos yaitu Fabio Casano. Vincenzo adalah anak angkat Fabio yang berasal dari Korea Selatan. Vincenzo berterima kasih kepada Fabio karena sudah merawatnya sejak kecil. Dan sudah mengajarkan kepada Vincenzo tentang kejamnya dunia mafia. Di luar, Paolo, yang merupakan anak kandung Fabio mengeluhkan kerja Vincenzo yang membakar kebun anggur Emilio. Vincenzo berkata kalau itu adalah perintah Fabio sebelum mati. Paolo iri kepada Vincenzo yang selalu dipercaya ayah mereka untuk melakukan tugas. Vincenzo berkata kalau itu semua karena Paolo tidak bisa memegang prinsip Fabio. Yaitu jangan pernah menyakiti wanita dan anak-anak apapun alasannya. Malamnya, Paolo yang tak suka dengan Vincenzo karena tak menghormatinya. Mengirim beberapa pembunuh profesional untuk membunuh Vincenzo di rumahnya. Vincenzo yang sudah lama menghabiskan umurnya di dunia mafia. Dengan mudah menghabisi para pembunuh yang dikirim Paolo. Kemudian Vincenzo menelpon Paolo dari pesawat yang menuju Korea Selatan. Vincenzo meledakkan mobil kesayangan Paolo lalu mengancam Paolo. Agar tidak mencarinya kalau tidak ingin mati mengenaskan. Vincenzo berkata dia meninggalkan Italia dan tak akan kembali lagi. Setelah sampai di Korea, seorang supir sedan limosin menawarkan jasa untuk mengantar Vincenzo ke tempat tujuannya. Supir itu berkata kalau orang yang ditunggunya membatalkan pesanan makanya dia mencari orang lain. Di perjalanan, Vincenzo tertidur karena meminum obat tidur di dalam air mineral yang tersedia di mobil. Kemudian, supir dan temannya mengambil barang-barang berharga milik Vincenzo lalu meninggalkannya. Setelah sadar, Vincenzo berjanji akan menangkap penjahat itu karena telah merampoknya. Kemudian, bermodalkan uang 50 ribuan yang ditinggalkan para penjahat tadi. Vincenzo pergi menaiki bus menuju ke Plaza Gungga untuk menemui Pak Chow. Lima tahun lalu, seorang teman Fabio dari China meminta saran dari Vincenzo cara menyimpan batangan emas yang aman di Korea. Melalui translator bernama Pak Chow, Vincenzo menyarankan agar membeli sebuah gedung usan. Lalu membuat ruang bawah tanah di dalamnya untuk menyimpan emas batangan tersebut. Untuk sistem keamanannya, buat yang hanya bisa dibuka menggunakan retina pemilik emas. Tak lama kemudian, translator pemilik batangan emas, yaitu Pak Chow, datang menemui Vincenzo. Pak Chow melaporkan kalau semua barang dan apartemen Vincenzo sudah disiapkan. Pak Chow berkata, kalau gedung ini hendak dibeli perusahaan Babel Group, yaitu perusahaan raksasa yang memiliki perusahaan farmasi dan konstruksi. Babel Group melakukan apa saja demi mencapai tujuan perusahaan. Babel Group juga dilindungi sebuah firma hukum busan. Vincenzo yang terbiasa hidup dalam kemauhan, merasa tak nyaman ketika melihat apartemennya kumut. Pak Chow menyarankan agar ruangannya diperbarui agar Vincenzo nyaman tinggal di apartemen ini. Namun Vincenzo tidak mau karena dia berkata akan segera pergi setelah urusannya selesai. Kemudian Pak Chow mengajak Vincenzo jalan-jalan melihat kondisi dan para penghuni Plaza Gungga. Para penghuni membenci Pak Chow karena mengira Pak Chow akan menjual gedung ini ke Babel Group. Kemudian Vincenzo mulai melihat berbagai macam penghuni Plaza Gungga. Mulai dari pengacara Hon yang memiliki firma hukum Jipuragi dan asistennya yaitu Jo Sung. Kemudian pemilik laundry yang bernama Hong Sik. Pemilik sekolah musik yaitu Somi. Pemilik sanggar tari yaitu Lerikan. Pemilik restoran Italia bernama Koki Toto. Pemilik warung makanan yaitu Yong Hu yang sedang menghajar anaknya karena nilai ujiannya rendah. Sampai pemilik usaha pegadaian yaitu Li Kun dan istrinya yang brutal. Setelah itu, Vincenzo mengajak Pak Chow ke apartemen tempat penyimpan emas. Pak Chow berkata kalau apartemen itu sekarang disewa dan dijadikan kuil oleh seorang biksu bernama Juka. Lagi-lagi Vincenzo dikejutkan oleh wakil biksu yaitu Kai Xin. Setelah itu, ketika Vincenzo membawa pakaiannya ke laundry. Vincenzo terkejut ketika melihat keluar jendela. Para penyawa sedang memperhatikan Vincenzo. Di luar, mengacara Hong mengajak Vincenzo berkenalan agar mengetahui maksud kedatangan Vincenzo. Vincenzo memperkenalkan dirinya, lalu berkata kalau dia seorang pengacara dari Itali. Kemudian para penyawa Plaza berkata kalau Kokitoto juga belajar memasak di Itali. Mendengar itu, Vincenzo tersenyum dan berkenalan dengan Kokitoto memakai bahasa Itali. Ketika mandi, Vincenzo dibuat kesal. Dengan air yang macet di gedung Plaza Gunga. Bahkan Vincenzo yang sudah sabunan harus mandi dengan air yang tiba-tiba panas. Ketika tidur, Vincenzo merasa terganggu dengan suara burung merpati di jendela apartemennya. Kemudian Vincenzo membaca surat dari pengadilan kalau pengacara yang membela ibunya adalah pengacara Hong. Saat membaca surat itu, Vincenzo teringat ketika menghadiri sidang ibunya yang dituduh membunuh majikannya. Ibunya berkata kalau dia memukul majikannya karena dilecahkan oleh majikannya. Namun ibunya berkata kalau dia tak membunuh majikannya. Saat itu, Ibu Vincenzo menerima semua hukuman dari hakim karena merasa percuma melawan orang kaya di pengadilan. Esoknya, Kokitoto terkejut ketika melihat pelanggannya adalah Vincenzo. Kemudian Vincenzo meminta makanan paling enak yang dimiliki restoran Toto. Ketika makan, Vincenzo berkata kalau makanannya seperti makanan sisa yang tak cocok dimakan. Lalu Vincenzo berkata kalau Kokitoto adalah pembohong yang menipu semua orang. Karena berkata kalau dia belajar memasak di Itali. Sementara itu di depan gedung firma hukum busan, pengacara Chayong sedang menunggu anak magang yang menjadi asistennya, yaitu Junho. Chayong adalah anak pengacara Hong yang membela Ibu Vincenzo dan memiliki firma hukum Jipuragi. Di dalam kantor, Direktur Han mengucapkan selamat kepada Chayong karena berhasil memenangkan sidang pertama kasus obat-obatan yang dikelola Farmasi Babel. Di dalam penjara, pengacara Hong memarahi Ibu Vincenzo karena berkata, seharusnya dia cepat mati agar tak merepotkan pengacara Hong yang sudah membelanya lima tahun belakangan. Ibu Vincenzo berkata kalau dia ingin hidup seperti ini dan tak ingin meminta di sidang ulang. Karena ibunya menganggap ini adalah hukuman baginya karena dulu menjual anaknya. Kemudian di luar gedung plaza, pengacara Hong meminta kepada Vincenzo agar membahas masalah gedung dengan perusahaan Babel di kantornya. Seorang utusan dari perusahaan Babel yaitu Dok Jin yang terlihat angkul. Bersikeras menawar gedung plaza dengan harga tinggi meskipun Vincenzo berkata tidak menjualnya. Dok Jin mengancam kalau Vincenzo akan menyesal karena menolak penawaran dari perusahaan Babel. Setelah itu, mereka pergi ke Sanggartari untuk menemui para penyawa yang sudah berkumpul. Vincenzo berkata akan meruntuhkan gedung ini dan membangun yang baru tanpa mengusir para penyawa. Sebagian dari mereka percaya dan sebagian lagi masih ragu, bahkan Licul bertingkah sok jagoan. Lalu mengancam akan mencekik Vincenzo jika membohongi mereka. Setelah rapat, Pak Cho melihat keluarganya sedang ditahan penjahat yang dikirim Babel Group ke rumahnya. Penjahat itu mengancam Pak Cho agar menandatangani surat jual-beli gedung plaza Gerungga. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Pak Cho, lalu para penjahat itu pergi. Di tempat londri, Vincenzo marah kepada Hong Sik karena membuat jasnya mengecil setelah disetrika. Kemudian Hong Sik pergi setelah mendengar pengumuman yang menyuruh para penyawa berkumpul. Tak lama kemudian Pak Cho menelpon Vincenzo dan meminta maaf karena terpaksa menandatangani surat jual-beli. Lalu kendaraan Pak Cho ditabrak oleh sebuah truk suruhan Babel Group. Sementara itu, di firma hukum Lusang, pengacara Chayong marah ketika mendapat surat dari pengadilan yang menyatakan kalau ayahnya pengacarahan memutuskan hubungan mereka sebagai anak dan ayah. Lalu mendatangi kantor ayahnya dan melampiaskan kemarahannya kepada asisten Jo Sung. Pengacara Hong memarahi Chayong karena membelah Babel Farmasi karena diberi uang yang banyak. Ketika bertengkar mulut, Lichul meminta pengacara Hong segera keluar karena Babel Group mengirim preman untuk mengusir para penyawa gedung Plaza Gunga. Kepala preman yang bernama Sook Du meminta para penyawa agar segera meninggalkan gedung. Lichul yang sok berlagak jago ke depan para preman, namun langsung ketakutan. Ketika wakil kepala preman yang bernama John Soe hendak memukul Lichul. Lichul berkata kalau dia hanya ingin ke toilet, bukan melawan para preman. Tak lama kemudian, John Soe menolak pengacara Hong karena tak mau pergi. Meskipun sering bertengkar, namun Chayong tak terima ayahnya didorong seperti itu. Ketika John Soe hendak memukul Kayan, Vincenzo datang dan menyuruh preman untuk berhenti. Vincenzo berkata kalau dia adalah pengacara Pak Chou. Lalu menghajar John Soe. Kemudian dengan sebuah meteran kain, Vincenzo menggantung Sook Du di luar jendela gedung. Vincenzo berkata kalau dia akan menghancurkan Babel Group karena kejahatan mereka. Lalu dengan bahasa Itali Vincenzo berkata kalau gedung ini adalah milik Vincenzo. Para penyewa menanyakan arti kata itu kepada Koki Toto yang juga tak tahu artinya. Koki Toto hanya bertepuk tangan diikuti para penyewa yang semangat mendukung Vincenzo. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.